Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Brewo Langsung aja hari ini kita akan buat ide untuk isian rice bowl Kita siapkan disini, boleh pakai dada atau paha, ini saya pakai dada ayam tanpa tulang, beratnya sekitar 250 gram Kemudian saya akan potong-potong kotak-kotak agak besar gitu Seperti ini Kita marinasi sebentar ya Ini kasih garam sama lada bubuk Aduk merata, marinasi minimal 30 menit Taruh dalam kulkas Kemudian untuk sausnya Nanti ini saya siapkan Ada satu bumba yang ukuran kecil Kalau kalian ada Bumba yang ukuran besar itu Pakai seperempat aja cukup Sama bawang putih Ini saya cincang Setelah dimarinasi Kita akan goreng ya Kita siapkan disini ada Tepung terigu Sekitar 250-300 gram Kemudian saya tambahkan garam Sama lada bubuk Saya ambil sedikit Nanti untuk baluran tepung basahnya Ini kita kasih Air Aduk-aduk rata seperti ini Kemudian ini saya tambahkan Sedikit kaldu bubuk Caranya ayam kita taruh dulu Di tepung keringnya Setelah itu baru kita Masukkan di tepung basah Kemudian kita taruh lagi Di tepung kering Setelah itu baru kita goreng Kalau misalnya kalian mau Dapat pesanan banyak gitu ya Boleh kalian kerjakan malam Kalau udah dingin Masukkan di wadah tupperware tertutup gitu Paginya kalau misalnya mau dijual gitu Boleh kalian goreng sebentar aja Supaya nggak makan waktu Ini saya pakai api sedang Tunggu sampai minyaknya panas Baru kita masukkan Karena potongannya nggak besar ya Jadi ini nggak terlalu lama untuk gorengnya Yang penting sampai kuning kecoklatan seperti ini Lalu kita angkat Kalau misalnya kalian mau lebih tahan lama Crispy di luarnya itu Kalian boleh goreng dua kali Oh iya untuk Remahan-remahan yang ada di bawah itu Jangan lupa untuk dibuang Supaya nggak membuat goreng berikutnya jadi kosong Untuk gorengnya Tepungnya saya pakai yang ini Tepung rencana merah ini Itu bagus untuk gorengan Jadi dia keriknya bisa tahan lama gitu Untuk sausnya disini saya siapkan ada saus tomat Kemudian ini saya tambahkan saus tiram Satu sendok makan Kalau misalnya kalian mau pedas Saus tomatnya boleh kalian tambahkan saus sambal ya Kemudian saya tambahkan kecap manis Satu sendok makan Kemudian ini Saya tambahkan lada bubuk Satu sendok teh Tambahkan satu sendok makan kecap asin Dan juga Satu sendok makan kecap inggris Misalnya kalian nggak ada kecap asin Nggak ada kecap inggris Boleh kalian skip ya Boleh kalian tambahkan Sedikit kaldu bubuk gitu Cuma kalau misalnya ada Lebih bagus lagi ya Panaskan minyak Kemudian kita akan Tumis dulu Bawang bombay Kemudian bawang putih Sampai dia berbuah harum Baru kita tambahkan air Sebanyak 100 ml Kemudian ini saya tambahkan Saus yang sudah kita siapkan di awal tadi Tinggal kita aduk-aduk Kemudian tambahkan gula pasir Dan juga garam Sedikit aja garamnya Karena tadi saya udah nambahin kecap asin ya Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau udah oke Baru ini saya tambahkan maizena Saya kasih sedikit aja Karena saya nggak mau terlalu kental Ini saya kasih sekitar 1 sendok teh Dilarutkan dengan air Baru dimasukkan Aduk-aduk Sampai meletup-letup Tandanya dia udah mateng Tinggal dimatikan Kemudian untuk pelengkapnya Nanti saya akan tambahkan Scramble egg Atau telur orak-arik Ini saya kasih 3 buah 3 butir Telur Dikocok Dikocok Asal nyampur aja Kemudian kita panaskan Teflon Pake teflon Pake apinya kecil aja gitu Telurnya tadi Nggak usah ditambahin apa-apa ya Kita nggak Nambahin lada Ataupun garam Tambahkan minyak Sekitar 2 sendok makan Ingat Apinya Api kecil aja Setelah itu Langsung aja kita Masukkan telur Yang udah Kita Campur tadi Kita kocok tadi Nah Ini sebentar aja Itu dia bakal Seperti ini Jadi jangan ditinggal-tinggal Kalau untuk tingkat Kematangan itu Kematangan itu Sesuai selera ya Kalau misalnya mau Kalian Sebentar atau lama itu Tergantung selera Kalau untuk Pengen lebih creamy lagi Kalian Tadi boleh tambahkan Susu UHT ya Atau full cream Kalau nggak mau terlalu creamy Gini aja udah cukup Kayak Scramble egg Al-ala Magdi kan Kayak gini juga kan Cuma mereka kayaknya Kasih itu ya Kasih Full cream Susu Nah Seperti ini Udah Ini aja jadi Tinggal kalau misalnya Kalian mau Tambahin lada bubuk Atau sedikit garam Itu juga Enak gitu Karena telur kan pada dasarnya Emang enak Untuk paper bowlnya Saya pakai yang kecil Ini ukuran 360 ml Kemudian Jangan lupa Kasih selada Untuk tambahan lalapan Dan untuk Garnish nya juga Ini totalnya Bisa jadi Sekitar 7 ya 7 porsi Padahal tadi kita Cuma pakai 1 per 4 1 per 4 Itu ya Kilogram Dada ayam Jadi sebanyak ini Sebenarnya kalau untuk Pilihan karbonnya Kalian boleh pakai Nasi Atau boleh kalian ganti Dengan kentang goreng Itu juga enak Yang mana aja Untuk sausnya Boleh Langsung Dituangkan Seperti ini Atau kalau misalnya Mau di shop Terpisah Untuk dimakan Nanti-nanti Boleh kalian Pisah pakai plastik Atau wadah tersendiri Baik demikian Konten kali ini Semoga bisa Bermanfaat Dan buat kalian yang Baru jaga bunga channel ini Jangan lupa Follow akun ini Untuk dapat resep-resep Menantik lainnya Akhir kata Saya ocak kalian Terima kasih Jangan lupa Jaga kesehatan Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih